Intro Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Mursidi menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Dalam Upacara Sumpah Pemuda tersebut, Sekda Bungo mengajak semua komponen pemuda yang ada di Kabupaten Bungo untuk ikut berpartisipasi dalam menyemarakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini sesuai dengan tema Bersama Majukan Indonesia Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah momentum mengingatkan kembali peristiwa besar yang terjadi 95 tahun yang lalu dimana secara telah berhasil menyatukan seluruh pemuda Indonesia dalam tiga revolusi besar yang disepakati dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Untuk itu sesuai dengan tema Peringatan Sumpah Pemuda tahun 2023 ini bersama Majukan Indonesia Dari tema tersebut, Sekda Bungo Mursidi mengajak pemuda Kabupaten Bungo Mari bersatu membangun bungo serta bangsa ini Mari kita isi dan maknai peringatan Sumpah Pemuda tahun ini dengan menonjolkan pemuda yang kreatif mandiri dan berkarya untuk membangun dan memajukan Kabupaten Bungo lebih maju dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bungo Di hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini, Sekda Bungo Mursidi mengatakan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bungo memberikan apresiasi kepada para pemuda yang ada di Kabupaten Bungo yang terus berkarya dan bersinergi dengan mensupport pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bungo ke depannya untuk lebih maju lagi Berkarya Rai Sumpah Pemuda Harapan kita dari pemerintah daerah terbasis kepada Pemuda Mari kita membangun bangsa ini berkolaborasi antara unsur pemuda dengan generasi dua sehingga pembangunan Indonesia usulnya Kabupaten Bungo dapat berjalan sebebagaimana yang terakhir Saya berharap generasi-gerasi muda mari berkarya bersatu untuk membangun bangsa Indonesia ini peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini diambil alip laksananya oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Cabang Bungo Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Saksikan terus BTV Jambi Cerdas bersinergi dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa